Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyebab burung perkutut itu tidak mau bunyi dan cara mengatasinya dan simak video saya ini dari awal sampai akhir ya pemula wajib tahu tentang video ini supaya bermanfaat dan bila mana burung perkututnya tidak mau bunyi supaya cepat bunyi maupun cepat manggung cepat ngayir, cepat gacor ya dan burung perkutut yang tidak mau bunyi disebabkan oleh banyak ada beberapa banyak faktor dan penyebab di burung perkutut entah burung perkutut lokal, entah burung perkutut crossing, entah burung perkutut bangkok dan perkutut yang tidak mau bunyi biasanya dipengaruhi karena salah perawatan entah itu salah perawatan makanan, entah itu salah perawatan tentang mental entah itu salah kenyamanan burung perkutut itu sendiri entah itu kesehatan burung perkutut ini itu terganggu maupun tidak sehat dan hingga tingkat stress di burung perkutut tersebut dan mengapa perkutut tersebut yang baru dibeli baru dipelihara baru kita dapatkan biasanya mengeluarkan suara sama sekali ataupun tidak sama sekali itu pun tergantung mentalnya juga terkadang kita memilih di burung perkutut ombyokan itu ada yang cepat bunyi ada yang cepat gacor tetapi ada juga yang lama bunyi walaupun pasti bunyi tetapi dengan jarak maupun dengan tempo dengan entah itu sebentar maupun lama tergantung juga dengan perawatan tersebut dan beberapa penyebab burung perkutut tidak mau bunyi diantaranya adalah akan saya sebutkan di bawah ini mudah-mudahan simak video saya ini dari awal sampai akhir supaya paham ya untuk para pemula yang belum tahu supaya tahu seperti itu yang pertama tadi adalah salah perawatan ya jadi burung perkutut yang salah perawatan salah burung perkutut yang salah apa ya istilahnya merawat burung perkutut dari pagi hari siang hari, sore hari itu terkadang itu kita salah merawat burung perkutut tersebut burung perkutut merupakan itu tipikal burung yang suka dengan suasana panas ya sehingga sebisa mungkin kita membiasakan menjemur burung perkutut tersebut setiap hari ya bila mana ada panas itu kita jemur setiap hari penjemuran dari pagi sekitar pukul 6 bisa sampai pukul 9 bisa sampai pukul 11 seperti itu sehingga sebiasa mungkin kita membuat burung perkutut itu tetap sehat ya selain itu memandikan burung perkutut entah itu seminggu sekali bahkan ada juga yang sebulan sekali bahkan ada yang tiga bulan sekali seperti itu untuk burung perkutut yang sudah gak air manggung tetapi untuk fase penjinakan pemandian itu bisa dilakukan sesering mungkin tetapi dengan catatan burung perkutut tersebut itu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan cuaca yang mendukung juga dan cuaca yang panas seperti itu dan biasa kita lakukan kalau kita sedang menjalankan terapi tersebut atau terapi penjinakan tersebut yang tadinya giras yang tadinya gesit yang tadinya perkutut itu tidak mudah jinak kita bisa dengan cara memandikan tersebut ataupun sering memegang ataupun sering mengeloselus maupun sering disanding di waktu kita luang seperti itu ya dan faktor yang kedua kenapa burung perkutut itu macet bunyi tidak mau bunyi karena pertama itu bisa yang kedua tadi adalah bisa salah perawatan maupun salah pola makan ataupun dan bagaimana burung perkutut tersebut itu kita memberikannya itu jangan sembarangan makanan atau memberikan makanan pada perkutut juga berbahaya sebab sebab walau kita sudah memberikan makanan yang tepat ataupun kesukaan burung perkutut yang tepat terkadang efeknya bisa merubah kondisi burung perkutut salah memberi makanan sedikit pun entah jenis makanan entah kebersihan makanan itu akan berubah fatal maupun berubah secara drastis yang tadinya manggung yang tadinya gacor sehingga tidak manggung sama sekali bahkan macet total seperti itu dan mendapatkan tersebut itu atau memulihkan burung perkutut tersebut itu butuh waktu butuh proses yang sangat panjang seperti itu ya jadi makanan yang tadinya itu juwawut maupun milat putih maupun ketan hitam itu dibiasakan itu jangan mudah diguntahkan seperti itu dan sebagai contoh kita memberikan makanan perkutut sifatnya panas semisal kita bisa memberikannya gotem ketan hitam fumayin dan lain sebagainya tetapi jangan terlalu banyak karena membuat pita suara itu semakin rusak maupun tambah semakin serak seperti itu ya makanan perkutut yang sifatnya panas seperti gotem seperti itu tadi ya yang saya sebutkan ketan hitam itu jangan banyak-banyak fumayin jangan banyak-banyak seperti itu ya dan pemberian makanan tersebut jangan terlalu banyak maupun jangan terlalu sedikit kita biasakan pas saja kita berikan satu sendok saja sudah cukup dan yang dicampur dengan milat putih maupun milat coklat maupun otak jawa maupun jawa seperti itu dan faktor yang ketiga kenapa burung perkutut itu macet bunyi tidak mau bunyi adalah karena faktor mental burung perkutut itu sendiri faktor mental yang bagaimana karena burung perkutut itu terkadang ada yang mentalnya bandel ada yang burung perkutut itu mentalnya biasa saja jadi seperti ini untuk mental itu setiap burung perkutut itu berbeda-beda ya jika kita meneliti maupun kita mempunyai apa ya virasat maupun kita mengiro-iro kalau mau perkutut percaya diri dan faktor lebih baik perkutut tersebut itu kita seleksi mana yang mentalnya bagus mana yang mentalnya jelek seperti itu perkutut yang sudah kalah mental terkadang jadi macet bunyi ataupun ngedrop itu pun terkadang bisa kalah mental karena kalah tua kalah usia terkadang juga kalah dengan suara besar kecilnya suara dan sebagainya dan menjadi burung perkutut tersebut itu jadi minderan jadi tidak mau manggung tidak mau bunyi dan sebagainya dan faktor yang selanjutnya adalah faktor kenyamanan burung perkutut tersebut faktor kenyamanan burung perkutut tersebut itu faktor terpenting juga kenyamanan adalah cara burung beradaptasi dengan beberapa lingkungan di sekeliling ataupun di lingkungan di rumah entah itu faktor lingkungan yang pas waktu digantang di teras seperti itu contohnya pas kita digantang di teras itu burung perkututnya itu biasa tidak di keramaian terbiasa tidak di tempat sepi ataupun terbiasa juga tidak di pas di pinggir jalan raya dan lain sebagainya seperti itu kalau pun tidak terbiasa yang tadinya kita membelinya di tempat sepi di pedesaan terus kita bawa di arena perkotaan yang banyak lalu-lalang kendaraan bermontor otomatis burung perkutut itu membutuhkan waktu proses yang sangat lama untuk memulihkan kembali mental tersebut dengan yang kenyamanan burung perkutut di desa itu yang tadinya sepi dan dibawa ke kota itu tadinya suasanya rame jadi butuh proses yang agak lama harus membutuhkan kesabaran tingkat tinggi seperti itu kalaupun kita cuma memberikan sangkar yang asal-asalan kita itu juga bisa membuat burung perkutut itu tidak mau bunyi maupun kurang nyaman istilahnya seperti itu burung yang tidak nyaman biasanya dia itu mungkin malas bunyi karena tidak nyaman mungkin bisa gelabakan kesana kesini bisa naik turun dan lain sebagainya dan faktor yang berikutnya adalah burung perkutut itu faktor kelima ini burung perkutut itu dalam kondisi sehat apa tidak kita cek saja fisiknya kita cek saja kesehatannya kita cek saja burung perkutut itu dalam kondisi sehat apa tidak kalaupun burung perkutut yang sakit juga tidak mau bunyi itu pun wajar karena burung perkutut dalam kondisi sakit dan burung perkutut yang lagi mabung itu pun jarang bunyi karena itu wajar juga karena burung perkutut itu dalam masa pemulihan penumbuhan bulu-bulu yang ada di dalam tubuh ataupun kulit burung perkutut tersebut seperti itu dan ciri perkutut yang sakit seringkali terlihat diantara burung jadi malas makan kotorannya berbau kotorannya cair kotorannya itu agak kehijau-hijauan dan lain sebagainya dan bulu berjatuhan maupun bulu mengembang sering memanjat mempejamkan mata atau mata sayu bulu di dekat dubur itu biasanya ada kotoran basah ataupun jemek yang terdapat di dalam dubur maupun burung tidak mau makan sama sekali seperti itu dan cara mengatasinya burung di karantina dan dicari tahu nama penyakitnya selanjutnya burung diberi obat dan multivitamin agar penyakit segera sembuh dan dianjurkan kasihlah beberapa multivitamin maupun suplemen herbal misalnya kencul kunyit seperti itu jadi tidak merusak beberapa organ tubuh yang dengan bahan-bahan kimia yang ada di terjual di pasar-pasar tetapi kalau untuk herbal itu prosesnya jangka panjangnya juga tidak ada efek sampingnya tetapi dengan catatan pemberiannya jangan berlebihan maupun jangan terlalu banyak seperti itu setelah sembuh burung perkutut tersebut kita karantina terlebih dahulu selama beberapa hari untuk memastikan penyakit sebelumnya itu tidak kambuh lagi dan tidak menular di burung perkutut yang lain seperti itu ya dan yang faktor yang ke-6 kenapa burung perkutut itu macet bisa diakibatkan dengan burung perkutut itu lagi stres perkutut lokal maupun perkutut hutan maupun perkutut yang baru menangkap di hutan di ladang di sawah itu yang baru kita mendapatkan dengan cara di jaring dengan cara di pekat dengan cara di obor malam hari itu biasanya burung perkutut awal-awalnya itu akan stres dan meski sifatnya sementara setidaknya kita harus waspada agar burung tersebut itu tidak stres dan beberapa memandikan burung perkutut itu dalam kondisi burung perkutut itu dalam keadaan sehat jangan memandikan burung perkutut itu dalam keadaan pas waktu stres seperti itu dan faktor yang lain adalah faktor yang ke-7 kenapa burung perkutut itu tidak mau bunyi dan macet bunyi dikarenakan karena perkutut giras perkutut takut orang perkutut takut dengan benda-benda di sekeliling perkutut agak kagetan atau gelapyakan seperti itu dan burung perkutut giras sudah pasti takut dengan manusia selain itu takut dengan beberapa benda entah itu topi entah itu payung helm dan lain sebagainya dan burung perkutut akan terbang kesana-kesini sehingga burung perkutut itu akan luka dan berdarah di sayap kiri kanan maupun di kepala dan bagian organ tubuh yang lainnya seperti itu dan untuk mengatasinya kita harus membuat perkutut itu sejinak sejinak-jinaknya dengan sesering memandikan burung perkutut tersebut dan menaikkan birahi pada burung perkutut tersebut dengan beberapa makanan maupun beberapa multivitamin herbal maupun multivitamin yang non-herbal seperti itu dan kita harus dengan lembut dengan kasih sayang untuk memicit-icit bagian tubuh burung perkutut tersebut sehingga burung perkutut serasa nyaman dan menambah kejinakan burung perkutut tersebut seperti itu ya mudah-mudahan paham ya yang saya sebutkan dari awal sampai akhir mudah-mudahan tidak gagal paham dan dikhususkan untuk para pemula yang belum tahu supaya tahu tentang memelihara burung perkutut untuk menguri-nguri kebudayaan Jawa maupun menguri-nguri kebudayaan Indonesia tentang memelihara burung perkutut yang sudah diwariskan turun-temurun kepada kita semua kepada anak cucu kita di kemudian hari seperti itu ya dan untuk sedulur-sedulur semua saya doakan semoga sehat selalu banyak rezeki yang barokah yang berlimpah diberi kesuksesan selalu di dunia dan di akhirat salam rahayu salam kongmaniyah salam persahabatan salam silaturahmi salam peningkat tinggal ikat salam kekeluargaan salam kuyum berkunun selalu salam satu hobi salam semuanya tak lupa pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh